Hai assalamualaikum share kegiatan hari ini ya teman-teman nah ini tuh jam 5 pagi ini suasana di depan rumah udah mulai mau terang ya teman-teman kalau di tempat teman-teman gimana nih jam 5 masih gelap atau sama udah terang kayak gini makanya aku tuh bangunnya selalu jam 4 ya karena azanya itu jam 4 kurang 10 gitu ya teman-teman dan tadi itu aku juga udah selesai beberes di ruang tengah ya sama matikan lampu sama sholat udah semua terus ini lanjut ini aku kan tumben ya pertama kali ini ini aku mau masak nasi tapi ini aku mau masak nasinya masak nasi kuning ya Allah melepet banget ya karena mau jangan suka banget nasi kuning jadi hari ini aku bikinin nasi kuning aja udah ketimbang beli ya mending sekalian aja bikin Nah itu tadi aku udah bersihin berasnya dan ini lanjut aku pakai bumbu dasar kuning yang udah kustok ya teman-teman ini tuh udah dua bulanan ya dan masih bagus masih oke oke yang bumbu kuning ini bumbu dasar kuning ini udah mau habis ya udah udah habis sih tinggal sedikit banget dan ini juga ada pelasan tadi malam itu dapat dari ibu aku Alhamdulillah dan ini aku juga mau ambil laos laos ini sedikit ya karena kemarin aku juga cuman beli seribu aku simpenya selalu di kulkas bagian bawah aku kasih air kayak gini ini tuh awet sampai berbulan-bulan teman-teman asalkan airnya kalau keruh selalu diganti ya Nah ini akhirnya aku koret-koret semua bumbu dasar kuningnya ini tuh aku lihat di YouTube ya resepnya ternyata pakai bumbu dasar kuning itu bisa untuk nasi kuning rice cooker ini teman-teman jadi tinggal kasih bumbu dasar kuning dikasih garam habis itu dikasih ini aku kasih kunyit lagi ya kayaknya kurang kuning gitu dan nanti bahan aku kasih penyedap rasa nah ini aku aduk-aduk dulu karena kan tadi bumbu dasar kuningnya kayak menggumpal gitu ya habis dari kulkas kan ini aku aduk-aduk sampai rata terus ini aku geprek apa laos sama jahe secukupnya teman-teman ini tuh ukuran meji kemku yang kecil ya jadi bikinnya cuma sedikit dan itu aku masukin daun jeruk sesuai yang ada di rumah aja ya kalau punya daun pandan bahkan lebih sedap dan itu aku kasih penyedap rasa terus ini aku incipkan kayaknya kurang asin sedikit ya terus ini aku kasih kasih garam lagi pokoknya kalau nasi kuning nih banyakin garamnya ya teman-teman biar gurih dan sedap gitu terus ini aku mulai masukin santan kara instanya ini aku pakai satu saset aja cukup ya sama dikasih air kan tadi itu waktu aku abis nyuci berasnya terus ini aku aduk-aduk dan ini ternyata kurang karena rasanya kurang sedikit aku kasih garam lagi sedikit sama penyedap rasa ini aku aduk-aduk lagi dan udah ya ini aku juga incip nah itu aku sambil senyum sama mau zaya teman-teman karena dia habis ini tuh mau persiapan mandi ini udah selesai udah oke aku mau masak nasi dulu terus lanjut biasanya kan kalau nasi kuning itu ya teman-teman pakai kering tempe ya tapi ini kali ini aku pakai tumis aja tempenya tempe tahu aku tumis bumbu kecap gitu ya jadi tempenya aku basahin gitu bukan sampai kayak tempe apa kering tempe gitu terus ini aku masak dulu tempenya ini hasil dari food prep aku kemarin ya teman-teman terus sambil lengguin tempe biar sakset ya ini aku iris-iris dulu bumbunya bawang merah bawang putih habis itu ada laos aku geprek selama ini ada lombok besar aku satu aja dan ini aku nggak aku kasih cabai karena moja itu suka banget ya sama tempe kalau dikecapin gitu ditumis di asli suka banget nah ini udah selesai lanjut aku tiriskan ini kelihatannya sedikit ya teman-teman tapi nanti hasilnya tuh banyak karena kan dicampur sama tahu ya dan lagi kan kayak ada kuahnya gitu sedikit banget nanti aku sisain jadi hasilnya tuh lumayan banyak cukup lah ya buat tiga orang untuk dua orang dewasa dan satu batita dan itu udah kok tiriskan tahunnya lanjut aku mau tumis ini ya bawang merah bawang putih dulu sampai bener-bener harum habis itu aku masukin lombok besarnya sama jahe sama aku kasih daun jeruk ya teman-teman karena rasanya itu semakin sedap gitu ya terus ini aku masukin tempe aku masukin tahu terus lanjut ini aku masukin kecap secukupnya ini kecapnya belum aku refillin di botol karena memang botolnya itu udah habis buat saus sambal semua jadi ya udah langsung masih di tepatnya gitu aja cuma resikonya gitu ya kalau ngasih ngasih ke masakannya itu nanti kayak netes-netes gitu nah terus ini aku kasih air matang secukupnya terus aku kasih bumbu ini aku kasih garam penyedap rasa sama aku kasih gula secukupnya teman-teman Nah itu asli rasanya enak banget ya apalagi kalau ditambah laos itu kayak makin gimana gitu ya rasanya enak pokoknya pokoknya teman-teman jauh lebih jago ya untuk urusan masak Nah ini udah selesai mau aku taruh di meja makan terus selanjutnya ini aku mau bikin dadar gulung ya teman-teman telur dadar gulung cukup dua aja karena ini tuh khusus buat mauza dia kan enggak mungkin ya nanti makan pelasan pelasan kan pedes dan jaga-jaga aja barangkali dia lagi enggak pengen makan tempe juga walaupun dia suka tempe dikecapin gitu jadi ini aku pakai telur karena anak itu aduh udah pasti suka sama telur ya teman-teman asalkan enggak setiap hari dikasih telur nanti dianya bakalan bosen dan enggak bagus juga ya untuk gisinya kalau makan telur-telur terus Nah ini aku telur gulungnya pakai cara gini karena aku enggak punya apa sih tempat teflon yang khusus bikin telur gulung gitu ya yang kotak datar gitu jadi ya udah aku tumpuk jadi empat layer yang terakhir kecil banget itu ini kan udah panas ya tadi tuh apinya terus aku lanjut wajahnya maksudnya yang panas aku lanjut masukin itu ya teman-teman pelasannya sambil disambi-sambi ini aku mulai potong-potong telur gulungnya ya pokoknya seadanya lah ya enggak sampai cantik gitu terus ini aku lanjut cuci lagi apa talenanya aku kasih sabun aku kasih bilas sama kasih lap karena kan cuman kotornya cuman sedikit aja ya dan ini pelasannya udah mulai hangat teman-teman lanjut ini aku tiriskan nah ini dia alhamdulillah nasi kuning rice cookernya udah jadi ini asli enak banget apalagi kalau dikasih daun pandan itu aromanya semakin sedap ya teman-teman ini kayaknya sih aku kurang air sedikit lagi gitu ya karena kan moza sukanya yang kayak lembut banget gitu ya yang empuk banget gitu teman-teman kayak agak lembek gitu tapi enggak papa ini kan yang penting udah mateng ya dan dia juga suka waktu aku sarapan nanti ini ya ada telur gulung ada tempe tahu orek tempe tahu sama pelasan udah Alhamdulillah ini aja udah cukup teman-teman Alhamdulillah ya masakan sederhana yang penting kita selalu banyak-banyak bersyukur aja terus ini lanjut aku tadi tuh kenapa enggak dari tadi pagi nyuci spraynya ini ya karena memang di kamar mandi suami lagi sibuk nyuci Clody habis itu itu lagi di kamar mandi juga ya mandiin moza pokoknya kita itu saling kerjasama kalau enggak kerjasama badan aku yang remuk teman-teman pokoknya Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur gitu ya dikasih suami yang pengertian dan lagi dia juga suka bersih-bersih gitu kan dia sama kayak aku orangnya teman-teman jadi kalau ada yang di rumah kotor itu aduh nggak suka pokoknya lihatnya harus cepat-cepat dibersihin senang ya kalau dapet pasangan yang sama-sama suka kebersihan gitu terus ini lanjut aku mau cuci piring ya ini tuh dari semalam dan udah aku tatakan kan biar gak berantakan gitu terus ini aku cuci-cuci semua lumayan banyak sih ya teman-teman karena dari kemarin pagi apa sore ya kayaknya dari pagi deh terus ini juga wadah toples dari stok bumbu dasar kuningnya juga mau aku cuci udah nggak ada udah ya habis tinggal stok bumbu dasar putih sama merah aja yang ada di kulkas ini lanjut udah selesai kan cuci piringnya Alhamdulillah ini bakalan aku lanjut buat ngebilas sebenarnya bangun pagi itu banyak manfaatnya ya teman-teman apalagi kan ada yang apa disebutkan kalau habis bangun subuh itu jangan tidur lagi biar badannya itu nggak sakit-sakitan gitu ya teman-teman jadi kalau bisa habis salat subuh itu kan tetap aktivitas-aktivitas apapun pokoknya ya entah itu olahraga entah itu beberes atau ngapain aja yang penting kan nggak tidur lagi gitu ya dan ternyata memang manfaatnya luar biasa ya teman-teman aku tuh kalau start semuanya dari jam 4 itu Masya Allah jam 7 maksimal tuh jam 8 nah pekerjaan aku tuh semuanya udah selesai teman-teman rumah bersih habis itu makan serapan juga udah siap ya tinggal makan aja ya udah jam 7 atau sekitar jam 8 itu tinggal leha-leha gitu ya mainan sama anak terus mainan HP gitu ya teman-teman pokoknya waktunya itu jauh lebih banyak buat buat santainya kalau cepat-cepat diberesin semuanya nah ini lanjut aku mau apa lipat-lipat baju ini tuh ternyata udah diambilin ya udah diangkat jemburannya sama suami dan ditaruh di kamar jadi yaudah aku sekalian aja ini lipat baju dan ini juga ada mukena ya yang kemarin aku cuci teman-teman itu rencananya bagian apa sih bagian rambut itu bagian kepala mau aku kasih baiklin karena mulai keluar kayak bintik-bintik gitu loh teman-teman punya teman-teman gitu juga nggak sih tapi aku kayaknya rata-rata temanku aku juga kayak gitu semua deh yang nggak tahu lah ya dan ini juga cucian lipatan bajunya juga nggak terlalu banyak ya nggak terlalu banyak seperti biasanya jadi aku lipat bajunya nih nggak ngoyo cuman kalau untuk lipat bajunya mau Zai itu lumayan banyak teman-teman karena di boxnya dia itu aduh diberantakin pokoknya habis ini dah ya habis ini aku bakalan lipat-lipat bajunya mau Zai kalau dicepetin kayak gini tuh rasanya seneng ya kok kayaknya pekerjaan itu cepet banget selesainya padahal ini tuh lumayan lama ya aku tuh ngerekot video ini sekitar 2 jaman teman-teman 2 jam lebih dan disingkat jadi 15 menit kayaknya apa cepet selesainya gitu padahal ini udah sampai keringetan ya dan ini aku memang sengaja nggak mandi aku mandinya tuh nunggu nanti kalau pekerjaan semua itu udah selesai biar nggak bolak-balik ganti baju kena keringet gitu ya dan ini dia di box pakaiannya mau Zai ya kayak gini nih kalau masih belum punya lemari ya teman-teman jadi pakai keranjang seadanya dan ini selalu diberantakin kan sama mau Zai belum lagi yang ketambahan kemarin itu cucian mau Zai yang kemarin itu kan nggak dilipet ya jadi sama suami itu langsung diambruin di keranjang bajunya mau Zai sini jadi yaudahlah ini aku mau tata-tata ulang lagi sekalian aku lipat-lipat semuanya ya sama jemuran yang kemarin mau jatuh kan dia udah bisa pintar buka resleting gitu ya teman-teman makanya tuh dia udah bisa mulai berantakin entahlah ini aku kapan mau beli lemari apa lemari laci gitu ya aduh nggak tahu semoga aja ada rezeki tiba-tiba gitu ya ada uang nganggur biar bisa buat beli lemarinya karena memang banyak banget kebutuhan ya teman-teman harus banyak-banyak nabung juga kan nggak nggak asal-asalan harus beli ini beli itu gitu ya kalau kepingin jadi selama ini masih bisa dipakai ya udah dipakai aja ya tapi juga berharap sih semoga nanti ada uang nganggur biar bisa beli lemari lacinya amin ya Allah nah iluman banyak ya bajunya ya Allah padahal aku ini bajunya mau Zai tuh nggak banyak loh teman-teman belinya dan ini juga dapet lungsuran dari ponaannya suami ya teman-teman jadi bajunya itu kan ponaannya kan cowok jadi ini kayak dilungsurin gitu ke mauza hampir semuanya sih ya palingan yang beli cuma sedikit aku emang sengaja nggak beli teman-teman karena kan tahu sendiri kalau anak kecil itu kan cepet gedenya ya jadi daripada nanti mubazir gitu ya aku semisal banyak beli ya udahlah nggak papa dapet lungsuran dari kakaknya kakak ponaan ya Hai nah ini Alhamdulillah ya nggak kerasa udah mau selesai aja ini kenapa masih ada bedong yang aku lipat ini dipakai waktu mauza nenen ya teman-teman buat lemeknya dia gitu karena kan dia asy ya walaupun nggak nggak apa sih nggak buat lemek kayak apa sih ya fungsinya bedong itulah pokoknya blebet banget kalau mau ngomong ya teman-teman maafkan ya Alhamdulillah udah selesai semuanya aduh lega banget udah ya apalagi lihat cucian baju udah dilipat semua yang yang udah bersih terus ini tempatnya mauza juga udah dibersihin pokoknya lega pakai banget dan ini juga pas banget cucian spraynya itu udah selesai lanjutnya ini aku mau jemur spraynya jadi ini tuh aku jemur dua spray karena memang kalau aku jemur spray itu langsung dua gitu kalau satu-satu itu nanggung teman-teman jadi harus sekalian dua kayak gini dan itu ya mau jahat dia bawa-bawa apa sih tisu itu kan habis belanja bulanan tadi malam ya cuman belum aku tata-tata ke tempatnya dan itu dibuat mainan sama dia hari ini tuh Alhamdulillah cuacanya tuh panas banget dan aku suka pokoknya Alhamdulillah ya nanti pas suamiku datang habis main bulu tangkis aku mau minta tolong dia buat mindain ini ke tempat yang agak panas terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku sampai akhir semoga bisa bermanfaat dan memotivasi buat semangat bersih-bersih ya gue beres rumah maaf aku kalau ada salah kata sekali lagi terima kasih teman-teman assalamualaikum Assalamualaikum